Pascaunjuk rasa mahasiswa Politeknik Kota Baru, Ketua Pergerakan Mahasiswa mengaku dapat ancaman akan dibunuh oleh Ketua Yayasan Pendidikan Politeknik. DPRD Kabupaten Kota Baru menggelar dengar pendapat yang dihadiri beberapa instansi terkait dan para mahasiswa yang menuntut kondisi Politeknik Kota Baru selasa tanggal 21 April 2015. Namun dengar pendapat batal dilakukan setelah tidak dihadiri oleh pihak pengelola Politeknik Kota Baru, yang mana Ketua Yayasan Pengelola mengaku tidak diundang dan juga wajib hadir karena hal itu masalah internal di dalam Politeknik. Erwin Fauzi, Ketua Pergerakan Mahasiswa Politeknik Kota Baru mengaku mendapat ancaman yang mana para mahasiswa yang ikut pelunjuk rasa akan dikeluarkan dari kampus. Di samping itu, ia juga mendapat tekanan dari beberapa oknum di Politeknik Kota Baru. Ada pun Sugiyanur, Ketua Yayasan Pendidikan Politeknik mengatakan tidak mengancam akan mengeluarkan para mahasiswa apalagi ancaman pembunuhan. Ia justru menuding ada pihak di internal Politeknik sendiri yang tidak menginginkan Politeknik maju. Sugiyanur juga menekankan mahasiswa yang tidak tertib akan didisiplinkan.